Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama Bareng gue Husin Ja'far Al-Hadar Dan di kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Apa yang kemarin masih ada Yang gue masih gregetan Tapi tidak sempat dibicarakan Dengan Cak Nanto Ketua Pemuda Muhammadiyah Nah karena kemarin sudah ngobrol Bersama Cak Nanto Yang mewakili Muhammadiyah struktural Kali ini kita hadirkan Yang Muhammadiyah kultural Kultural Berarti lebih ke dalamnya lagi Orang Muhammadiyah Yang tidak diakui oleh Muhammadiyah Tapi saya punya kartu anggota Muhammadiyah Sebagai syarat kelulusan dulu di sekolah Mas Yusril Apa kabar? Sehat Bip Sehat Bip Sehat Bip Asli Jogja Asli sebenarnya bukan Jogja Aslinya itu aku Lamongan Bip Oh Lamongan Lamongan Jawa Timur Jadi aslinya Lamongan Tapi dari tahun 2001 Itu kemudian menjadi santri di Santri Muhammadiyah Dulu di sekolah Berarti kelas apa itu? Apa? Kelas satu Kanjangnya kelas satu SMP 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 sama SMP SD berarti di Lamongan SD TK SD di Lamongan Di Lamongan NU Enggak Muhammadiyah Muhammadiyah Aku tuh dari TK itu TK Bustanul Adfal Oh iya Terus SD di Madrasa Ibtidai Muhammadiyah 6 beruntung Lamongan Oh itu Dari Ayah emang Muhammadiyah Muhammadiyah Dua-duanya Ayah ibu Ayah ibu Ayah ibu Muhammadiyah Ayah ibu Abah itu Saking dia Muhammadiyahnya Dia dulu punya poster Amin Rais for President Tahun 98 Yang masih pan ya? Yang masih pan Yang masih pan Itu ada di figura itu Di figura sampai? Di figura sama beliau Karena kan beliau ini kan Ngefans kan dengan Amin Rais Tapi di zaman itu Emang gue juga ngefans sih Ke Amin Rais Maksudnya itu Dimana Amin Rais kan Sebagai pejuang Setelah sebelumnya Sebagai cendikiawan muslim Betul Habis itu setelah Kejadian-kejadian Bertahun-tahun Ditempa banyak manuvernya beliau Akhirnya setiap lihat Amin Rais Beliau cuma berucap Lapotahmin Minnawakmu Tapi biasa lah ya Bahwa setiap pilihan Pasti ada yang like and dislike Ada orang yang suka Ada orang yang gak suka Pasti-pasti Apalagi untuk tokoh Sebesar Pak Amin Dengan jangkauan yang sangat luas Betul-betul Nah Jadi pindah ke Jogja Iya Karena ayah pindah Enggak Jadi aku Karena disuruh Jadi Santri Oh jadi orang doang Masih di Lamong Masih di Lamong Sampai sekarang Sampai sekarang Orang doang masih di Lamong Aku udah Kebacut Apa ya Kebacut itu ya Terkandung Terlanjur Terlanjur ini Udah kandung cinta sama Jogja Akhirnya aku tidak meninggalkan Jogja Karena abis itu Abis dari 6 tahun di Pesantren Ya Mualimin itu Aku nyebutnya Pesantren itu sebenarnya Agak Gak Muhammadiyah Gak Muhammadiyah Boarding school Boarding school Kalau Muhammadiyah itu lebih ke Islamic boarding school Iya Karena sebenarnya masih Masih boleh keluar-keluar Masih boleh keluar Masih boleh keluar Tonton Liga Inggris dulu Masih boleh yang ngerokok Enggak Kalau itu di Di cemuran Biasa kan kalau pesantren Ngerokoknya Kalau gak di cemuran Ya di tempat nyuci Tapi pesantren Muhammadiyah itu Masih ada yang ngerokok Masih ada Ustadznya ada Enggak Kalau santrinya ada Kalau santrinya ada Ngumpat-ngumpat Tapi di doktrin Bangan gak Jangan ngerokok Itu haram Enggak Kalau zamanku itu Bukan yang Jangan ngerokok halam Tapi jangan dengerin musik Haram Itu ada Karena dulu Di tahun 2001-2007 Aku nyantri Jadi di pesantren itu Itu gak boleh ada workman Gak boleh beli kaset Gak boleh dengerin lagu Haram itu Haram Oh bukan karena pendidikan ya Maksudnya kalau gue di pesantren Gak boleh dengerin musik Tapi karena kan Biar fokus belajar Bukan karena haram Itu karena Biar fokus belajar juga Fokus belajar Bukan karena haram Betul Karena aku dengerin Lagu-lagu kayak Linkin Park Sum 41 Masih ngumpat-ngumpat Jadi kalau misalnya Tuker-tukeran kaset Masih kayak transaksi Gitu Kayak transaksi Apaan aja Iya Jadi kayak Ngumpat-ngumpat Kalau gue ditaruhnya Workman-nya itu Pernah ada masa Ditaruh di dalam gula Jadi di lemari pesantren Itu kan ada gula Terus dipendam di dalam gula Atau Di ini Di termos air panas Yang gue pecahin Dalamannya Terus Ditaruh di dalam Kemudian ditutup atasnya Oh sama tekniknya Berarti tekniknya gak berubah Dari zaman dulu Kalau dulu aku ini Detergen Detergen kan ada Toples astor itu Nah itu HP-nya Di plastikin Terus dimasukin situ Jadi kalau ada razia itu Gak ada yang ketahuan Karena kalau ditaruh Di selipan-selipan Calang di dalam Udah terlalu Mainstream Ketahuan sama ustaz Ketahuan Walaupun gak akan dirogoh Tapi kan pasti diginiin Gak Iya Gitu Berarti 6 tahun Di pesantren 6 tahun di pesantren Apa yang membedakan Pesantren Muhammadiyah Dengan umumnya pesantren Pesantren di Muhammadiyah Dengan yang lainnya Sebenarnya tidak ada bedanya Yang karena sama-sama Akan ada penyakit Namanya skabies Iya Itu penyakit yang khas Dan obat yang namanya Skabimid Nah itu obat dari skabies itu Penyakit gatel-gatel lah Iya gatel-gatel Itu semuanya ada Bedanya mungkin Kalau di pesantren Muhammadiyah itu Gak ada Ini bib Gak ada Tempat putukan Biasanya ada kayak Semacam kubangan Iya Kubangan air yang untuk cuci Gak bersih Atau Kamar mandinya Satu kran Satu kran Tapi ngalir ke beberapa Jamban gitu Nah itu gak ada Tempatku udah satu-satu Lebih modern lah Satu kran ya Lebih modern Satu kamar mandi itu Satu kran Aku dulu Dan belajar umumnya serius ya Belajar umumnya serius Artinya betul-betul Belajar untuk Dapetin Ranking gitu Iya Kalau itu iya Tapi Kalau di Pesantren Muhammadiyah itu Dulu Semua buku pelajarannya itu Pakai bahasa Arab Jadi kayak fikir Tafsir Terus Oh iya Hadis Akhlak Oh iya Saya kira kimia Fisika Kalau itu mumet itu Kalau itu ya mumet Kalau kimia Tapi pakai bahasa Arab Ada beberapa istilah kimia Yang gak ada bahasa Arabnya Mungkin ya Jadi Sekolah umum itu Tetap diperhatiin ya Tetap diperhatiin Kalau aku Karena aku dulu Ngambilnya jurusan Kan ada Ada dua penjurusan Ada keagamaan Ada umum Nah aku emang Emang maunya diumum aja Yang Kalau di keagamaan itu kan Bedanya adalah Belajar soal Usul fikir Terus Tafsir itu lebih mendalam Terus ada Apa Penelitian hadis Yang harus belajar Matan Sanat Dan ininya itu Harus dipelajari Silsilanya Segala macem Nah aku gak terlalu yang kayak gitu Aku masih yang biologi Tapi tiap hari pulang Tiap hari Enggak pulang Enggak pulang ke rumah Ada asramanya Oh asrama ya Asrama Asrama Jadi tetap ada Tafis Quran itu tetap ada Kayak hafalan setiap Habisubu itu tetap ada Nyetor gitu Nyetor Nyetor hafalan gitu-gitu Tetap ada Oh kalau milihnya umum Agamanya gak dalam lah ya Gak dalam Gak dalam Hanya Paling ada tafsir Gak dapat yang kayak Usul fikir Ilmu hadis Baru tahu nih Karena kan Kalau di pesantren NU atau Habib Ya Agama sudah pasti gitu Iya Bahkan Guru agama Biasanya Relatif Mendoktrin kita Bahwa umum itu gak penting Misalnya Gue gak pernah serius Belajar bahasa Inggris Karena di pesantren Selalu dikatakan Bahwa di kubur Itu bahasa Arab Iya Tidak pakai bahasa Inggris Buat apa Bapak ngajarin bahasa Inggris Buat apa ya kan Duniawi Itu bahasa duniawi Kan ada Ada yang bilang Disitu ada tulisan Bahkan di gerbang Pesantren Ada tulisan Bahasa Arab Adalah separuh Dari agamamu Apa itu Aku lupa Eh bukan ada Pokoknya adalah Ungkapan Bahasa Arab Tentang itu Wah iya juga ya Bahasa Arab dulu Tapi bahasa Arab itu kan Bahasa yang sulit Untuk dipelajari Kita harus belajar Soal Nahunya Terus Sorofnya Nahhu itu Masih harus Dipecah lagi Yang kayak Rova Nasob Jirjazam Segala macam itu Itu kan Habib bisa besar Arab gak sih Iya Bisa Iya Kayfahalut Alhamdulillah Ya Allah Yusril Nahnu natakalam biluga al-Arabiya Nahnu natakalam biluga til-Arabiya Biluga al-Arabiya Tapi gak selalu kasro Ada beberapa Ini ada yang Fathah ada Betul Tapi mostly kasro Betul Ini kalau yang dengerin ini gak tau bahasa Arab Apa ini Jadi bahasa Arab tuh kayak gitu ya Jadi kalau semua kasro kecuali namanya Isimu irumun sorif Itu Betul Fathah Misalnya Fatimata Fatimata Jadi ngomongin bahasa Arab Bahasa Arab ya Tapi kan bahasa Arab itu adalah separuh dari agama Agama-agama Nah itu berarti Kemudian Umum ya Yang banyak fokus Banyak fokus Tapi umumnya itu juga Pasti ada Tetap ada Pelajaran kemohamadian Nah itu pasti ada ya Dari TK sampai kuliah Itu mendapatkan pelajaran kemohamadian Bedanya gak Pak Kemohamadian TK SD SMP Nah itu Gak ada bedanya Karena gini Karena gini Kemohamadian Kalau di TK Dipelajari ini Ntar di SD Loh kok ini lagi Iya Di SMP Karena mengenalkan Dengan orang-orang yang mungkin Tidak CSD Muhammadiyah Kayak aku Dikenalkan lagi Ahmad Dalan Punya nama kecil Muhammad Darwish Ahmad Darwish gitu Gitu-gitu Sampai apalaku Muhammadiyah berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal Akhirnya yang niatnya gak dogma Akhirnya jadi dogma Karena sering Dulu itu aku lebih hafal Lebih hafal janji pelajaran Muhammadiyah Daripada Pancasila Oh iya Karena janji pelajaran Muhammadiyah Hampir di ucapkan setiap upacara Iya Dulu kan upacaraku juga Bahasa Arab Oh upacara pakai bahasa Arab Upacara pakai bahasa Arab Jadi kayak Maida Dalma Rausim Maida Dalma Rausim kan tahu gak Pemimpin upacara Pemimpin upacara Masuki lapangan Upacara itu ada Jadi itu bahasa Arab Pancasilanya pakai bahasa Arab juga Enggak dong Pancasila Bahasa Arab Satu itu tidak penting Yang kedua Mencederai nilai-nilai Kenegaraan Tapi jangan salah loh Kalau ada orang yang Nanyain ke Islam Negara Indonesia Indonesia itu sangat islami Karena Di Pancasila itu Bertaburan bahasa Arab Betul Iya Musawarah Iya Musawarah Musawarah itu berasal di bahasa Arab Terus Apalagi ya Adil Adil betul Aduh iya lagi Adil Adil itu kan bahasa Arab Musawarah juga bahasa Arab Kemusawarahan itu Kemudian Perserikatan Itu bahasa Arab semua Iya Jadi Sangat islami Sangat islami Sangat islami Tapi tidak di bahasa Arab kan Waktu itu Pancasila Tapi ketika Bayangkan ketika Aku pertama kali Masuk Di pesantren itu Kemudian tiba-tiba Bahasa Arab Waktu itu Jadi bingung Jadi bingung Jadi kayak Al-Azami Istiqdadan Apa itu ya Gitu kan Baru masuk kan Istiqdadan Apa ini Istiqdadan Setauku adalah Istirohan aja Istiqdadan 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 Bukan tidak Karena di Muhammad Dia itu Diajarkan begini Ini aku Menjadi poin menarik Dari podcast kemarin Menyambung Karena sebenarnya Nah Konsep-konsep Semacam Menghormati Kiai Menghormati Ustadz Manggilnya apa Manggilnya Ustadz Manggilnya Ustadz Bahkan ada beberapa Yang tat Tad Tidak pakai us ya Iya Tat 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 Itu sudah Maksudnya kalau Kami sudah Karena Karena ini Enggak sih Enggak sih Enggak yang Arab banget Gitu Dia itu kan Enggak yang Arab banget Tapi walaupun Harus berasa Tapi enggak yang Arab banget Aku pernah punya Ustadz Namanya Eko Herkamoyo Berarti kan Enggak Arab banget Enggak Ustadz Ustadz Eko Enggak pas Enggak pas Ustadz itu ya Biasa aja Sama Kiai Sama ini Semuanya biasa Cium tangan Enggak Cium tangan Enggak semua Gak semua Enggak semua Yang harus Tangan Kalau Di Pesantren-pesantren Yang NU itu kan Harus yang menghormati Kiai Yang tangan Dan ini Bahkan jalannya mundur Wah ada gitu Iya dong Wah ini Jadah yang asing bagiku Jadi kita ngomongin Soal berbeda Tapi bersama-sama Jadi kita datang Kosta itu Beberapa meter Udah ngerangka Ngapain Ngapain Jadi Jadi jalannya Pakai lutut Gitu Kayak Selatan Iya Terus ininya Apa jalan kembalinya itu Gak boleh mantatin Jadi mundur Harus jalan mundur Jalan mundur Itu Apa pusatnya berapa itu Itu ya Sampai sekarang Namun begitu Bahkan Sudah wafat pun Aku itu kalau dimakam Selalu jalannya mundur Eh lo Oh Itu mundur Oh iya Iya Wah ini Kemudian Gak pernah ngerasain ini nih Minum bekasnya Kiai Enggak lah Enggak ya Enggak Aku tuh bahkan Dulu itu ya Minum-minum Dari satu keran yang sama Tapi gak minum bekas Kiai Yang gitu-gitu tuh enggak Karena kan di Muhammadiyah itu Terkenal sama yang namanya Tidak mengkultuskan Satu individu Nah Tidak ada pengkultusan individu Tidak Jadi Menghormati Kiai aja Ahmad Dalan pun Sebagaimana kita menghormati Ya founder aja gitu Sebagaimana Bentuk Ekspresi penghormatannya itu gimana Ya biasa aja Saya Ustadz ya Ustadz Ustadz itu ya kan Secara bahasa itu kan Ustadz itu kan pengajar Iya guru Atau guru gitu Ya selayaknya kita menghormati guru aja Tidak yang sampai Air minum harus di Air minum bekas Ustadz itu harus Berebutan untuk Diminum lagi Karena bagi kita disana Ada keberkahannya gitu Enggak Enggak ada itu Bip Enggak ada Enggak Bukan Enggak ada keberkahannya Enggak ada Enggak ada Bahkan aku ya Ini Paling pol Apa ininya Menghormati guru Paling pol itu apa Paling pol ya Ya tidak berkata kotor Tentu saja ya Tentu saja Kalau itu Itu kayaknya Di antara sesama manusia itu Itu di antara sesama manusia itu Tidak berkata kotor Paling-paling tidak Enggak berkata kotor Yaudah Sama aja Biasa Biasa aja Kalau Ustadznya lewat Gimana tuh Ya Sudah biasa aja Biasa aja Enggak nunduk gitu Enggak Assalamualaikum Tad Gitu aja Gitu aja Kalau kita tuh Nunduk gitu Nunduk Dan gak Gak ngelihat ke Ustadz Enggak melihat Eye to eye Enggak Kalau itu Enggak kayak gini gitu Enggak Kurang ajar Bagi kita Secara etika kita ya Waduh Enggak berani Kita ngelihat Wajah Enggak berani Ngelihat Apalagi mata Mustahil kita berani Ngelihat mata Itu di Pesantren-pesantren NU Begitu NU Atau pesantren Habib Gitu Oh iya Kita gak Ini Ini jujur Jujur ya Aku itu Bahkan Mengenal Konsep Habib Dan Habaib Setelah keluar Dari pesantren Setelah gabung Dengan teman-teman Di kampus Ministri Keteman-teman Gus Durian Gitu-gitu Oh berarti Ada yang harus Kita hormati Sebenarnya Berarti Lebih baik Tidak di pesantren Ya kayaknya Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise Sekarang Di App Store Atau Play Store Terima kasih Terima kasih.